Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Dera Hidayat Oke, disini saya sedang membuka aplikasi OPPO ya Di bagian kartu kredit OPPO EU Card Oh iya, ini untuk kartu kreditnya ya Jadi bentuknya seperti ini, simple ya Ada logo BRI, kemudian udah chip Ada huruf U, kemudian Platinum Mastercard Dan disini ada nama OPPO-nya Nah, jadi untuk kartu kredit OPPO ini Bisa digunakan di semua tempat yang berlogo Mastercard ya Di luar maupun di dalam negeri Salah satu yang menjadi kelebihan dari kartu kredit OPPO EU Card ini Tidak ada biaya tahunan ya, alias gratis Oke, disini saya akan membahas terkait dengan cara pembayarannya teman-teman ya Kebetulan disini saya sudah ada tagihan ya Total tagihan disini ada 284 Dan akan jatuh tempo tanggal 20 Agustus Pada saat video ini dibuat, ini tanggal 18 Agustus Sebenarnya masih ada waktu 2 hari lagi ya Dan disini untuk minimal pembayarannya Rp50.000 Oh iya, untuk OPPO EU Card ini Kalau misalkan kalian ingin melakukan pengajuan cicilan Contoh misalkan disini Rp284.000 Kalian mau ajukan cicilan ya untuk pembayarannya Kalian scroll ke bagian bawah Masuk aja ke manajemen OPPO EU Card Tinggal kalian klik Oke, disini ada di manajemen OPPO EU Card Ada informasi kartu, riwayat transaksi, kemudian riwayat tagihan pengajuan cicilan Nah, kalian tinggal masuk aja ke pengajuan cicilan ya Dan kalian bisa ajukan cicilan untuk pembayaran tagihan OPPO EU Card kalian Nah, masuk lagi ke pembahasan pembayaran tagihan OPPO EU Card Untuk melakukan pembayaran disini kan ada nomor kartu kreditnya ya Kalian bisa melakukan pembayaran menggunakan e-wallet Seperti misalkan contohnya aplikasi dana ya Jadi disini kalian tidak mendapatkan nomor tagihan atau nomor pembayaran ya Tinggal masukkan aja nomor kartu kreditnya di e-wallet atau bank yang menyediakan pembayaran kartu kredit Oke, kita akan coba di aplikasi dana ya Nah, disini saya sudah ada di aplikasi dana Kalian bisa langsung aja lihat semua ya Untuk ke fitur pembayaran kartu kredit Kalian scroll aja Disini ada ya kartu kredit Klik aja Oke, kemudian disini ada pilihan untuk kartu kredit apa nih pembayarannya Disini karena OPPO EU Card ini bekerjasamanya dengan bank BRI Kita pilih aja BRI Setelah itu tinggal masukkan aja nomor kartu kreditnya ya Nah, nomor kartu kredit ini ada di belakang kartunya ya Silahkan kalian masukkan aja Oke, disini saya sudah memasukkan nomor kartu kreditnya Dan juga di bawahnya ada jumlah pembayaran nih Untuk jumlah pembayarannya disini minimal Rp50.000 ya Jadi, untuk melakukan pembayaran kartu kredit di aplikasi dana Nominal pembayarannya itu tidak otomatis muncul ya Namun kita tuliskan sendiri secara manual Nah, kalau udah langsung aja nih Kalian bisa langsung cek tagihan Nah, di bawah ini ada detail pesanan ya Dan dikenakan biaya admin itu Rp7.500 ya Kalau menggunakan aplikasi dana Kalau misalkan kalian mau lanjut pembayaran Tinggal klik aja konfirmasi Nah, kalau misalkan kalian tidak mau kena admin Kalian bisa melakukan pembayaran kartu kredit ini Menggunakan aplikasi BRI ya Oke, disini saya sudah ada di aplikasi BRIMO ya Kalian masuk aja ke menu lainnya Kemudian cari aja untuk kartu kredit ya Nah, disini ada kartu kredit tinggal klik aja Kemudian disini bisa langsung tambah pembayaran baru Nah, setelah itu tinggal masukkan aja nomor tujuannya Oh ya, di aplikasi BRIMO ini Tidak hanya kartu kredit bank BRI yang bisa kalian bayar ya Tapi ada beberapa kartu kredit Ada Mandiri, BNI, DBS Card, HBS Card, dan yang lainnya ya Oke, disini lanjut aja nih Ke nomor tujuan atau nomor kartu kredit Seperti biasa disini nomor kartu kreditnya ada di belakang kartu ya Oke, disini saya sudah meng-input untuk nomor kartu kreditnya Tinggal kita lanjutkan Nah, disini langsung akan muncul nih Untuk total pembayarannya ya secara otomatis Untuk minimal pembayaran ini sama ya Rp50.000 Kalau misalkan mau dibayar semua juga tinggal bayar aja Dan disini untuk biaya adminnya 0 ya Alias gratis Oke, jika sudah dimasukkan nominalnya Tinggal kalian klik bayar Oh ya, kalian juga bisa menyimpan untuk nomor kartunya ya Untuk pembayaran selanjutnya Langsung kita bayar Kemudian tinggal lanjut bayar Dan masukkan pinnya Oke, teman-teman disini saya sudah berhasil melakukan Pembayaran kartu kredit OPPO Ucard ya Oke, itu aja untuk video kali ini Terkait cara melakukan pembayaran tagihan Kartu kredit dari OPPO Ucard ya Yang bekerja sama dengan Bank BRI Semoga videonya dapat menambah informasi Sampai jumpa di video selanjutnya